Itu sudah naik semua, termasuk Yusua, termasuk Eliezer, termasuk Kuat, termasuk Ibu Putri. Jadi kalau dilihat berencana ikut, dan yang kedua, apalagi pasal-pasal itu nggak bisa dianggap seolah-olah melihat. Dan agak akan kita parah. Pak Irman, tadi juga saya bertanya mengenai keberadaan dari Kuat, yang kalau JPU merasa semua itu kehadirannya kuat bisa ada dari sejak Magelang sampai ke TKP pada saat kejadian pun sebenarnya natural saja. Tapi, maaf, maksudnya mungkin natural saja, tapi JPU merasa itu bagian dari perencanaan. Riki juga dalam hal ini, apakah juga apa yang menjadi alasannya selalu berada di lokasi-lokasi yang strategis hingga menuju ke eksekusi dari Yusua? Kalau Putri Candawati sendiri kan merasa tidak pernah mengatur-ngatur juga siapa yang berangkat dari Magelang ke Jakarta dan lain-lain. Mereka sudah pintar-pintar sendiri, begitu. Nah, bagaimana menjelaskan hal itu, Pak Irman? Ya, sebenarnya satu hal yang natural, seorang ajutan disampaikan Ibu. Itu kan memang menyampaikan, siapkan mobil, ya memang takit gitu. Kan, kalau sudah ada masalah, supaya mobil dua gitu, siapkan mobil. Jadi, apa maksudnya? Dan anaknya, kalau dia bertugas di sana, anak itu kan bukan bertugas menjaga setiap hari di rumah. Dia menjaga rumah, dia menjaga anak. Anak itu kan sekolah di, ada anak taruna itu kan. Jadi, di asrama. Jadi, memang wajar aja, apalagi Magelang, Jakarta itu cuma berapa jam, enam jam gitu kan. Jadi, nggak ada. Nggak ada. Jadi, nggak ada. Seolah-olah ada persoalan, bahwa bakal Anwami Yusua di sana. Dia baru mengetahui bahwa ada plegian segala macam, gitu. Dan setelah disaguling. Ya, wajar dong dipanggil. Masa dia nggak bisa dipanggil. Ini ajudan. Kuang katal Kita잖아요.